Gapura Megah di kota kendari Sulawesi Tenggara saat ini tengah jadi sorotan. Bagian luarnya terlihat megah, didesain bahkan menyerupai London Bridge. Anggarannya mencapai 32 miliar rupiah, tapi ternyata bagian dalamnya kopong sampai-sampai bisa menjadi kandang ayam. Megah, itu kesan pertama yang terlintas saat melihat Gapura Gerbang Wisata Toronipa yang berdiri koko di kota kendari. Baru diresmikan Februari lalu, Gerbang Kebanggaan warga kendari itu didesain menyerupai London Bridge di Inggris. Anggarannya pun tak main-main, 32 miliar rupiah. Tapi kekaguman itu kini berubah menjadi kecaman. Konstruksi Gapura yang mulanya dikira terbuat dari struktur beton dan batu bata, justru hanya terbuat dari papan semen. Bagian dalamnya kopong seperti ini, sampai-sampai bisa menjadi kandang ayam. Dindingnya pun mudah rapuh, walau hanya dipukul menggunakan tangan kosong. Video viral ini sontak jadi perbincangan netizen di Jagadmaya. Dibilang lalu bukan bakak kot, tapi nggak tahu apa kayak, karena gampang sekali kalau dipukul itu pasti pecah lubang gitu. Dinas Bina Marga setempat berdalih, kerusakan yang terjadi pada Gapura tersebut disebabkan aksi tak bertanggung jawab. Baca diaan itu, komentar saudara-saudara kita bahwa gerbang itu terbuat dari batu merah, itu full semua sampai ke atas. Teknologi arsitektur sekarang, sudah tahun 2000 itu, kita sudah tidak gunakan lagi konstruksi batu merah full, untuk beton full, untuk event sebesar itu. Kami lihat sendiri ke lapangan bahwa rusaknya itu bukan rusak karena alami, bukan dirusaki. Boleh kita buktikan dia. Kini lubang-lubang yang sebelumnya menganga di Gapura Gerbang Wisata Toronipa memang telah ditambal. Tapi logiskah menganggarkan puluhan miliar rupiah untuk gerbang yang terlihat megah di luar namun rapuh di dalam? Algas Ali Mahfud melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tinggara.